Sumatera Utara Pemirsa sepasang suami istri di Tapanuli Selatan menjadi korban pembantaian orang tidak dikenal pada Kamis Dinihari. Saat suami tewas dengan penuh luka sabetan senjata tajam, sementara istrinya kritis dan dibawa ke rumah sakit. Warga Gelurahan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis pagi digegerkan dengan adanya pembantaian terhadap pasangan suami istri oleh orang tak dikenal di dalam rumah milkorban. Saat ditemukan warga, sang suami parlindungan Siregar tewas mengenaskan dengan kondisi berlumuran darah akibat terkenal sabetan senjata tajam. Sedangkan sang istri ditemukan dalam kondisi kritis. Menurut warga, insiden berdarah ini baru diketahui saat istri korban terlihat berlari keluar rumah meminta pertolongan kepada warga dalam kondisi terluka parah. Warga yang datang langsung memberikan pertolongan kepada kedua korban, sementara pelaku sudah melarikan diri. Aparat Polres Tapanuli kini sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, namun tidak menemukan adanya harta korban yang hilang. Dugaan sementara, pasangan suami istri ini sengaja dibunuh karena motif dendam. Polisi kini juga sudah mengantongi identitas pelaku dan masih melakukan pengejaran. Dari Tapanuli Selatan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV.